Crimson Thunder City adalah kota di bawah kendali istana surga abadi. Itu menempati beberapa sumber vena surga dari domain surga dan telah melahirkan banyak ahli. Itu adalah salah satu kota paling terkenal dari umat manusia. Gemuruh. Ye Chen Feng dan Xia Wendy bergegas pergi. Ketika mereka tiba di pinggiran Crimson Thunder City, mereka melihat dari jauh bahwa ada tembok kota abu-abu gelap yang tingginya hampir seratus sang. Itu seperti pegunungan berlabuh yang mengelilingi kota kuno. Di atas kota, ada formasi merah besar yang tak terbayangkan. Gemuruh-gemuruh terdengar dari formasi, dan itu sangat menakutkan. Sungguh susunan yang menakutkan. Ye Chen Feng telah melihat banyak susunan hebat di benua douhun. Tapi ketika dia melihat susunan merah tua di atas Crimson Thunder City, dia sangat terkejut. Apakah ini kota domain surga? Hanya mendukung pengoperasian susunan yang begitu besar akan menghabiskan kristal surga dalam jumlah yang tak terbayangkan. Dan kekuatan susunan yang hebat ini dapat dengan mudah membunuh seorang ahli tingkat kaisar. Saat mereka mendekati Crimson Thunder City, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan betapa mengerikannya susunan merah itu. Ye Chen Feng juga memiliki pemahaman yang dangkal tentang domain surga. Setelah membayar 20 ribu kristal surga tingkat rendah, Ye Chen Feng dan Xia Wendy memasuki kota guntur merah tua yang megah. Begitu banyak ahli. Berjalan ke Crimson Thunder City, Ye Chen Feng menemukan bahwa jalan-jalan kuno dipenuhi oleh para ahli yang kuat. Meskipun ada banyak pembudidaya yang lemah di Crimson Thunder Pearl, kebanyakan dari mereka berada di luar level One Star Dao Sein. Di antara mereka, dia bisa melihat ahli yang kuat dari Monster Rache, Heaven Rache, dan Heaven Rache memasuki dan meninggalkan Crimson Thunder City. Tampaknya klan domain surga harmonis di permukaan. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bertanya-tanya, keduanya tiba di lubang cacing di sebelah barat kota. Mereka bersiap untuk pergi melalui lubang cacing ke zona void tempat sekte surga berkabut berada. Pergi melalui lubang cacing ke Misty Heaven City dari zona void menghabiskan 300 ribu kristal surga kelas menengah per orang. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk bersila di luar lubang cacing. Auranya menyatu dengan ruang di sekelilingnya. Dia dengan dingin melirik Ye Chen Feng dan Xia Wendy, yang telah menekan kekuatan mereka ke level bintang 3 Dao Sein. 300 ribu kristal surga kelas menengah. Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi menarik nafas dingin. Meskipun dia telah memperoleh banyak warisan domen surga di benua douhun, tidak ada kristal surga di dalamnya. Dia hanya memperoleh beberapa kristal surga kelas menengah di tingkat kedua alam semesta, dan hanya ada sekitar 30 ribu di antaranya. Itu jauh dari cukup untuk membayar lubang cacing. Cheng Feng, ayo pikirkan sesuatu. Melihat Ye Chen Feng yang cemberut, Xia Wendy dengan ringan menarik lengan bajunya dan berkata. Baiklah, ayo pergi. Ye Chen Feng menganggup dan bersiap untuk membeli beberapa alat suci dan harta suci yang tidak berguna untuk mengumpulkan 600 ribu kristal surgawi tingkat medial. Pavilion Harta Karun Langit Setelah meninggalkan lubang cacing, Ye Chen Feng dan Li Wu Yu segera menemukan pavilion harta karun berlantai 5 yang diukir dari batu giyok putih. Atap pavilion bertatakan manik-manik putih seukuran batu kilangan, dan dipenuhi dengan kekuatan pola formasi. Itu sangat hidup. Mereka berjalan perlahan. Kalian berdua, Saat Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng memasuki pavilion harta karun surgawi, seorang wanita dengan gaun panjang seputih salju dengan sikap anggun dan riasan tipis di wajahnya yang halus perlahan berjalan mendekat. Dia memiliki sedikit pesona di antara alisnya dan bertanya dengan suara yang menyenangkan. Saya ingin menjual beberapa barang, beberapa barang lagi. Ye Chen Feng tersenyum dan menatap wanita berbaju putih yang merupakan Dao Sein Bintang 2. Dia bisa dianggap sebagai orang suci di benua Douhun. Boleh saya tahu apa yang ingin Anda jual? Wanita berbaju putih itu terus bertanya. Beberapa harta karun suci tingkat tinggi, kata Ye Chen Feng. Harta suci kelas tertinggi, mata wanita berbaju putih itu berbinar. Dia menaksir Ye Chen Feng dan berkata, Kalian berdua, tolong ikuti saya. Mari kita bicara di aula belakang. Meskipun harta suci tingkat tertinggi bukanlah harta yang paling berharga di domen surgawi, itu masih sangat berharga. Wanita berbaju putih itu membawa mereka ke aula belakang dengan antusias dan secara pribadi menuangkan dua cangkir teh roh untuk mereka. Dia berkata, Kalian berdua, saya ingin tahu apakah Anda dapat menunjukkan kepada saya harta karun suci kelas tertinggi yang ingin Anda jual. Tentu. Ye Chen Feng menganggup dan mengeluarkan setan darah gunung yang hampir tidak berguna baginya, serta tiga harta karun suci kelas tertinggi yang dia prolet dari membunuh Kaisar Langit Xiao Feng dan Kaisar Langit King Luan. Dia menyerahkannya kepada wanita berbaju putih. Jika saya tidak salah, keempat harta karun suci tingkat tinggi ini, salah satunya diwarisi dari klan surgawi, bukan? Wanita berbaju putih dengan hati-hati mengidentifikasi empat harta karun suci bermutu tinggi, dan senyum puas muncul di wajahnya yang indah. Tidak buruk, aku ingin tahu apakah pavilionmu akan menerimanya. Ye Chen Feng menyesap teh roh dan segera merasakan energi roh yang kaya mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya, membuatnya terkejut. Tentu saja, pavilion harta karun surgawi akan menerimanya. Wanita berbaju putih itu menganggup dan berkata, keempat harta karun suci bermutu tinggi ini berkualitas tinggi. Pavilion harta karun surgawi akan membelinya masing-masing seharga 100 ribu kristal surga kelas menengah. 100 ribu! Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, Nona, tidak bisakah harganya lebih tinggi? Ini sudah harga tertinggi. Anda harus tahu bahwa harga harta karun suci kelas tertinggi yang dijual oleh pavilion harta karun surgawi paling banyak 10 ribu hingga 20 ribu kristal surga kelas menengah. Tuan muda, Anda tidak bisa membiarkan kami kehilangan uang, kanan? Wanita berbaju putih itu berkata sambil terkekeh. Baiklah, aku akan menjualnya. Ye Chen Feng merenung sejenak, tetapi masih menjual empat harta karun suci tingkat tertinggi ke pavilion harta karun surgawi. Oh benar, Nona, saya ingin membeli beberapa barang antik. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengajak kami melihatnya. Setelah menjual empat harta karun suci tingkat tertinggi, Ye Chen Feng takut jika dia mengambil terlalu banyak harta karun suci tingkat tertinggi, dia akan diingat, jadi dia tidak terus menjualnya dan bertanya. Alasan mengapa dia ingin membeli barang antik adalah karena menurut ingatan yang diwariskan dari otak pemakan dewa, sebagian besar barang antik di domen surgawi adalah peninggalan yang telah diwariskan sejak lama tetapi tidak bernilai tinggi. Meskipun barang antik telah dinilai oleh banyak orang selama bertahun-tahun dan sangat sulit untuk menemukan harta karun darinya, masih ada orang beruntung yang menemukan harta karun dari barang antik tersebut. Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa, jadi dia ingin mencoba peruntungannya. Kenapa, Tuan Muda ingin harta karun? Wanita berbaju putih menyingkirkan empat harta karun suci bermutu tinggi dan tersenyum. Aku punya ide ini, Ye Chen Feng menganggup dan berkata terus terang. Hehehe, kalau begitu saya berharap Tuan Muda beruntung. Wanita berbaju putih itu tersenyum dan meninggalkan aula belakang bersama Ye Chen Feng. Mereka datang ke aula besar yang diselimuti batasan kuat. Begitu mereka memasuki aula besar, Ye Chen Feng segera merasakan aula kuno. Di aula besar, ada barisan rak kuno yang tingginya lebih dari 10 kaki. Singluo ditempatkan dengan padat dirak dengan sejumlah besar barang antik kuno. Banyak barang antik yang sudah tertutup lapisan debu tebal karena terlalu lama disimpan. Kalian berdua, ini adalah tempat pavilion harta karun surgawi menyimpan barang-barang antik. Kalian berdua dapat memilih dengan bebas. Jika kalian memilih barang antik yang cocok, beritahu aku dan aku akan memberimu diskon. Gaun putih itu berkata dengan sangat cerdik. Terima kasih. Ye Chen Feng menganggup dan berjalan ke aula kuno bersama Xia Wendy. Mereka berjalan mondar-mandir di antara deretan rak kuno yang tinggi dan memilih barang-barang antik yang elegan. Silakan gunakan mesin pencari untuk mencari kata kunci pavilion Yunlai. Ada semua jenis artefak untuk Anda lihat. 1552. Tuan mudahan, lihat, ada wanita cantik di sana. Ketika Ye Chen Feng dan Xia Wendy sedang memilih harta karun di bawah rak kuno, seorang pria dengan wajah tajam mengenakan jubah hijau memperhatikan Xia Wendy yang sangat cantik. Matanya berbinar, dan dia segera berkata kepada pria di sampingnya yang sedang memegang altar kuno dan memeriksanya dengan cermat. N, seperti yang diharapkan dari kecantikan Tiada Taraf, sesuai dengan kesukaanku. Pria itu meletakkan altar kuno di tangannya dan melirik Xia Wendy dari jauh. Mata datarnya segera mengungkapkan ekspresi berapi-api, ayo, ayo pergi dan menyapa. Nona, yang ini hantu Ming, tuan muda tertua dari keluarga Han. Bolehkah saya mengenal Anda? Hantu Ming dengan ringan memegang kipas giok dengan gambar kecantikan di atasnya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak. Xia Wendy membenci tatapan berapi-api hantu Ming, dan mengambil inisiatif untuk meraih lengan Ye Chen Feng dan menolak tanpa ragu. Aku tidak punya niat jahat, aku hanya ingin mengenalmu. Hantu Ming masih memiliki senyum di wajahnya, dan berkata tanpa menyerah, bukankah terlalu tidak sopan bagimu untuk menolak seperti ini? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, minggir. Ye Chen Feng baru saja naik ke domen surga, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, tidak menimbulkan masalah bukan berarti dia tidak takut akan masalah. Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil menatap hantu Ming, yang memiliki niat buruk. En, apakah kamu berbicara tentang aku lagi? Hantu Ming sedikit mengernyit saat tatapan tegas muncul di matanya yang dalam. Dia memandang Ye Chen Feng dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir. Mungkinkah kamu pikir aku sedang membicarakan orang lain? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, kamu punya nyali. Ekspresi hantu Ming perlahan menjadi dingin, saya harap setelah meninggalkan pavilion harta karun surga, Anda masih bisa begitu keras kepala. Orang-orang yang saya perhatikan belum lepas dari genggaman saya. Setelah mengatakan itu, hantu Ming menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan Xia Wendy, dan pergi bersama kedua pengikutnya. Nona, siapa mereka? Melihat punggung hantu Ming dan dua lainnya pergi, Ye Chen Feng datang ke sisi wanita berpakaian putih dan bertanya dengan suara rendah. Mereka berasal dari klan Han kota Scarlet Thunder. Hantu itu adalah putra tertua klan Han. Mengandalkan klan Han sebagai pohon besar, dia telah melukai banyak gadis di mutiara guntur merah. Wanita berbaju putih itu berkata perlahan, berdasarkan pemahaman saya tentang hantu Ming itu, dia pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Mengapa kalian berdua tidak segera pergi? Terima kasih banyak atas niat baik nona muda. Ye Chen Feng tersenyum tipis, yang ini masih memiliki pertanyaan, seberapa kuat keluarga Han? Klan Han mengendalikan kekuatan yang cukup besar di Crimson Thunder City. Ayah hantu Ming, Patriar klan Han, tampaknya adalah ahli Kaisar Dao Bintang 1. Wanita berbaju putih itu berkata dengan jujur. Kaisar Dao Bintang 1. Setelah mengetahui tentang kekuatan klan Han, Ye Chen Feng santai. Dengan kekuatan dan fondasi di depannya, dia dapat dengan mudah membunuh seorang ahli Kaisar Dao Bintang 1. Apakah kalian berdua benar-benar tidak akan pergi? Wanita berbaju putih itu bertanya dengan lembut saat dia melihat Ye Chen Feng dan Li Wu Yu memilih barang antik dengan penuh minat. Tidak perlu terburu-buru. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan dan merasakan barang antik yang ditampilkan di Rak Harta Karun. Setelah otak pemakan dewa dengan cepat merasakan untuk beberapa saat, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Dia melompat sedikit dan menurunkan tiga bendera susunan yang rusak parah yang ditempatkan di Rak Harta Karun. Setelah meniup debu pada bendera, dia dengan hati-hati menilainya dan menyerahkannya kepada Xia Wendi. «Ceng Feng, apakah kamu tertarik dengan tiga bendera larik ini?» Xia Wendi bertanya dengan bingung ketika dia melihat bahwa tiga bendera susunan yang diserahkan Ye Chen Feng rusak parah dan hampir tidak ada nilainya. «En, saya merasa ketiga flag array ini masih berguna. Saya akan kembali dan mempelajarinya.» Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Setelah memilih tiga susunan bendera, Ye Chen Feng menemukan sebuah guci tanah di Rak Kuno. Meskipun guci tanah ini sudah sangat tua, ia tidak memiliki jejak fluktuasi energi spiritual dan sepertinya tidak berharga. Setelah memilih dua barang, Ye Chen Feng tidak menemukan barang antik lain yang bisa menarik perhatiannya. Dia perlahan berjalan ke pintu masuk aula dan bertanya, «Bolekah saya tahu nilai dari ketiga bendera susunan ini dan kendi tanah ini?» «Jika Tuan Muda benar-benar menginginkannya, beri aku 50 ribu kristal surga kelas menengah.» Nilai barang antik terbatas. Wanita berbaju putih itu melihat lebih dekat pada tiga barang antik yang dipilih dan dikatakan Ye Chen Feng. «Baiklah.» Ye Chen Feng menganggup. Kemudian, dia dengan senang hati membayar 50 ribu kristal surgawi tingkat medial dan membeli empat benda kuno. Ye Chen Feng mengeluarkan selembar kertas dan menuliskan 18 jenis bahan langka sebelum bertanya, «Momo ngomong, nona muda, saya masih membutuhkan beberapa bahan pemurnian. Bolehkah saya tahu jika Anda punya?» «Iya, tapi batu pola surgawi dan diok hangat yang dibutuhkan Tuan Muda tidak murah. Jika Anda membeli semuanya, saya khawatir Anda akan membutuhkan 200 ribu kristal surga kelas menengah.» Wanita berbaju putih itu menganggup dan berkata, «200 ribu.» Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka 18 jenis bahan pemurnian ini begitu mahal. Mereka setara dengan dua artefak suci tingkat tertinggi. Namun, bahan-bahan ini berguna baginya, jadi dia masih membayar 200 ribu kristal surga kelas menengah untuk membeli 18 jenis bahan pemurnian, termasuk batu pola surgawi. Meskipun Ye Chen Feng tidak berhasil mengumpulkan 600 ribu kristal surgawi tingkat medial dari paviliun harta karun surgawi, dia berhasil membeli sesuatu yang menarik perhatiannya. Ini terutama terjadi pada empat benda kuno yang hebat. Ini membuatnya diam-diam bahagia, dan dia bersiap untuk mempelajarinya dengan benar. Ayo pergi. Ayo cari tempat istirahat. Setelah berjalan keluar dari paviliun harta karun surgawi, Ye Chen Feng menemukan bahwa orang-orang klan Han tidak menghentikannya di luar. Namun, dia tahu bahwa orang-orang klan Han pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Namun, dia tidak takut. Dia datang ke sebuah penginapan dengan pemandangan yang menyenangkan dan menyewa kamar yang elegan untuk beristirahat. Cheng Feng, berapa sebenarnya nilai keempat barang antik yang kamu beli ini? Xia Wendy tidak bisa mengatakan nilai dari empat barang antik yang dibeli Ye Chen Feng saat dia bertanya dengan bingung. Awalnya, tiga bendera larik ini tidak terlalu berharga, tetapi dengan delapan belas jenis bahan pemurnian ini, ini berbeda. Alasan mengapa Ye Chen Feng membeli tiga bendera susunan adalah karena setelah otak pemakan Dewa Berevolusi, ia telah menghasilkan beberapa fragment jiwa. Salah satu fragment jiwa mengingat cara memperbaiki bendera larik. Oleh karena itu, dia membeli tiga bendera larik dan mengumpulkan delapan belas jenis bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki bendera larik dalam upaya untuk memperbaikinya. Lalu bagaimana dengan Gucci tanah ini? Xia Wendy terus bertanya. Aku tidak begitu yakin tentang nilai pasti dari Gucci tanah ini, tapi pasti ada rahasianya. Dulu ketika otak pemakan Dewa merasakan seluruh kuil kuno, hanya Gucci tanah ini yang beresonansi dengannya. Oleh karena itu, Ye Chen Feng sangat yakin bahwa Gucci tanah ini pasti tidak sederhana. Baiklah, Mozi, selamat beristirahat. Kurasa malam ini tidak akan damai. Kamu harus menghemat energimu dan menunggu pertarungan besar denganku. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Cheng Feng, kamu ingin menyerang keluarga Han. Kata Xia Wendy dengan heran. Dia heran dengan nyali Ye Chen Feng. Tidak, keluarga Han pasti akan menyerang kita, dan kita hanya membela diri. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah kami menghancurkan orang-orang yang merancangmu, kami akan melakukan perjalanan ke keluarga Han dan membuat mereka membayar harga. Dengan mengatakan itu, dia memanggil harta suci kelas tertinggi, Fei Tirk Furness. Dia membangunkan jiwa badak mistik bermata ungu dan melemparkan tiga bendera susunan dan delapan belas jenis bahan pemurnian ke Fei Tirk Furness. Dia menyalakan api suci pembakaran surga dan mulai menyempurnakannya dalam upaya untuk memperbaiki tiga bendera lari. Kayu Dewa Kekacauan. Ketika Ye Chen Feng memperbaiki bendera susunan, dia memanggil harta intrinsiknya, Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperpanjang sejumlah besar akar ke dalam toples tanah. Dia ingin menggunakan Chaos Divine Wood untuk menguji rahasia yang tersembunyi di dalam toples tanah misterius. 1553. Hmm, kekuatan macam apa ini? Ketika akar Chaos Divine Wood menghancurkan toples tanah misterius dan menelan sejumlah besar tanah ke dalam pohon, Ye Chen Feng masih bisa merasakan energi yang sangat kuat dari Chaos Divine Wood. Tanah Roh Suci. Ini adalah kekuatan tanah roh suci. Di bawah deteksi berulang dari otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa rahasia yang tersembunyi di dalam toples tanah sebenarnya adalah tanah legendaris dari wilayah surga, tanah roh suci. Fungsi terbesar dari tanah roh suci adalah untuk memelihara benda-benda langit dan bumi yang luar biasa. Untuk Chaos Divine Wood, itu pasti item nutrisi terbaik. Terlepas dari apakah saya dapat memperbaiki tiga bendera kuno atau tidak, 50 ribu kristal surga kelas menengah tidak sia-sia. Ye Chen Feng merasa bahwa setelah Chaos Divine Wood menelan Secret Spirit Land, itu pasti akan berubah lagi. Pada saat itu, kekuatan Chaos Divine Wood mungkin akan melampaui artefak suci roh sejati tingkat rendah dan sebanding dengan busur suci Phoenix Hijau. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera, langit menjadi gelap. Sama seperti Chaos Divine Wood berubah setelah menyerap Secret Spirit Land, dan Demon Emperor Furnace melebur 18 jenis bahan pemurnian untuk memperbaiki tiga bendera kuno, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan lebih dari sepuluh aura kuat yang diam-diam mendekat. Dia membuka matanya yang tertutup rapat. Kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Ye Chen Feng memanggil diagram penyelubung langit kuno dan bersembunyi di ruang samping, menunggu Han Tuming dan yang lainnya menerobos masuk. Ledakan. Pembatasan ruang samping dihancurkan secara paksa oleh kekerasan, dan Han Tuming memimpin 13 ahli keluarga Han untuk menerobos masuk. Untuk menghindari insiden tak terduga, tiga dari tiga belas ahli yang dibawah Han Tuming memiliki kekuatan dari Master Dao Bintang 6. Ketika mereka bertiga bergabung, mereka pasti bisa melawan Kaisar Dao Bintang 1. Nak, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Wanita yang kucintai tidak akan pernah lepas dari telapak tanganku. Han Tuming mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh niat membunuh. Aku khawatir aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan kali ini. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengaktifkan diagram penyelubung langit kuno dan menyegel seluruh ruang, menyegel Han Tuming dan yang lainnya di ruang samping. Apa? Dengan kekuatanmu sebagai bintang tiga Dao Sein, apa menurutmu kamu bisa mengancamku? Dengan dukungan dari tiga Master Dao Bintang 6, Han Tuming sama sekali tidak menganggap serius Ye Chen Feng dan mencipir. Bintang tiga Dao Sein, senyum di wajah Ye Chen Feng semakin lebar. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat duniaku saat ini. Dengan itu, Ye Chen Feng berhenti menggunakan darah Fata Morgana untuk menyembunyikan auranya dan mengungkapkan kekuatan aslinya di depan peta Hemingway dan yang lainnya. Guru Dao Bintang 6, siapa kamu? Untuk menyembunyikan kekuatanmu, apa yang kamu rencanakan di Red Thunder City? Merasakan kekuatan Ye Chen Feng yang meningkat, senyum di wajah Han Tuming membeku. Dia melebarkan matanya dan menatap Ye Chen Feng, perasaan gelisah yang kuat muncul di hatinya. Bukankah sudah terlambat untuk bertanya tentang identitasku sekarang? Saat dia berbicara, Ye Chen Feng maju selangkah dengan pedangnya dan berubah menjadi bayangan pedang yang menggelegar, tiba-tiba menyerang Han Tuming. Lindungi Tuan Han. Ekspresi dari tiga Master Dao Bintang 6 sedikit berubah. Secara naluriah, mereka ingin berdiri di depan Han Tuming dan memaksa Ye Chen Feng mundur. Empat kali aliran waktu. Ye Chen Feng, yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak empat kali. Sebelum tiga Master Dao Bintang 6 bisa menyelamatkannya, dia muncul di depan Han Tuming, yang menjadi pucat karena ketakutan. Tangan kanannya meraih leher Han Tuming dengan kecepatan kilat dan mundur. Jangan, jangan main-main. Jika kamu berani menyakitiku, aku berjanji kamu tidak akan bisa meninggalkan kota guntur merah hidup-hidup. Han Tuming ingin berjuang saat Ye Chen Feng mencengkeram lehernya. Namun, kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih kuat darinya sehingga dia tidak dapat menghasilkan kekuatan Dao apapun di tubuhnya. Dia harus menggunakan keluarga Han untuk menekan Ye Chen Feng. Huh, jika aku takut pada keluarga Han, aku tidak akan menyerangmu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia menembus laut jiwa Han Tuming dan dengan cepat mencari jiwanya. Benar saja, hanya ada satu Kaisar Dao Bintang 1 di keluarga Han. Ye Chen Feng benar-benar lega setelah mengetahui kekuatan sebenarnya dari keluarga Han. Meskipun dia baru saja naik ke alam surga, kekuatan yang dia kendalikan sudah cukup untuk melenyapkan keluarga Han. Ini semua salah kami hari ini. Jika Anda membiarkan Tuan Han pergi, kami akan memberi Anda kompensasi yang sesuai. Teriak Dao Master Bintang 6 tertua. Jangan khawatir. Setelah aku membunuhmu, aku akan pergi ke keluarga Han dan mendapatkan kompensasinya secara pribadi. Dengan itu, Ye Chen Feng mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangan kanannya dan menghancurkan pertahanan tubuh Han Tuming dengan kekuatan lebih dari 100 juta pound. Dia mematahkan lehernya dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat Tuan Han. Melihat Han Tuming mati dalam genangan darah, 13 Tuan keluarga Han semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani membunuh Han Tuming di depan umum. Tunggu apa lagi? Turunkan mereka dan serahkan pada Tuan. Orang tua itu merasakan keseriusan situasi dan berteriak. Dia dan 13 Tuan dari keluarga Han mengepung Ye Chen Feng. Mo Ba, keluar! Untuk mengakhiri pertempuran, Ye Chen Feng memanggil Mo Ba, yang merupakan Master Iblis bintang 6, untuk menghadapi 13 Master keluarga Han. Transformasi Triple Api Suci, Darah Primordial, Bakar. Setelah menerobos ke alam Master Dao bintang 6, kekuatan Ye Chen Feng menjadi lebih kuat. Ketika dia menggunakan kartu trufnya untuk meningkatkan kekuatannya, dia langsung melampaui batas Master Dao bintang 6 dan untuk sementara memiliki kekuatan Kaisar Dao bintang 1. Kekuatan fisiknya lebih dari 3 miliar, dan menghancurkan serangan Tuan keluarga Han semudah menghancurkan rumput kering. Ah ah ah! Ceritan penderitaan bisa terdengar satu demi satu. Satu persatu, Tuan keluarga Han dibunuh tanpa ampun oleh Ye Chen Feng dan Mo Ba. Sejumlah besar darah berceceran di tanah dan mengalir. Tangkap wanita itu. Setelah menyaksikan kehebatan pertempuran menakutkan Ye Chen Feng dan Mo Ba, para ahli klan Han gemetar. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaowendi, ingin menangkapnya dan menggunakan hidupnya untuk mengancam Ye Chen Feng. Ah, kamu mencari kematian. Melihat bahwa dua master yang menangkap Xiaowendi hanyalah master Dao bintang 3, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan Xiaowendi saat ini, bahkan master Dao 5 elemen tidak dapat mengancamnya, apalagi master Dao bintang 3. Apa? Diagram Dao tingkat Tuan. Sebelum dua master Dao bintang 3 dapat menyerang, mereka terpana oleh diagram Dao tingkat Tuan yang menyembur keluar dari tubuh Xiaowendi, dan reaksi mereka melambat. Di saat berikutnya, Xiaowendi melancarkan serangan sengit pada mereka berdua. Tiga diagram Dao tingkat Tuan berubah menjadi air yang mengalir dan dituangkan ke dalam pedang setan ganda. Dia menebas dua master Dao bintang 3 dari keluarga Han, memotong mereka menjadi dua dan membunuh mereka di tempat. Ayo pergi. Ketika tiga master Dao bintang 6 yang tersisa melihat bahwa kekuatan Xiaowendi sama menakutkannya, mereka segera ingin mundur dan pergi secepat mungkin. Busur suci phoenix hijau, meledak. Ye Chen Feng memanggil kerajaan Kirin dan mengeluarkan 3 miliar kilogram kekuatan. Dalam sekejap, dia terus menarik busur dan menembakkan tiga panah suci phoenix hijau ke tiga master Dao bintang 6. Meskipun mereka bertiga kuat, mereka tidak dapat menahan serangan dari Green Phoenix Secret Arrows. Sebelum mereka bertiga bisa berteriak, mereka ditembak oleh kekuatan serangan yang mengerikan dari Green Phoenix Secret Arrows dan mati. Api suci yang membakar langit, lelehkan. Setelah membunuh Hantu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan kilat, Ye Chen Feng segera memuntahkan api suci yang membakar langit, melelekan tubuh mereka dan menghancurkan bukti. Karena seluruh ide diblokir oleh gulungan langit kuno yang menyelimuti, Ye Chen Feng tidak mengkhawatirkan siapapun ketika dia membunuh Hantu Ming dan yang lainnya. Ayo pergi ke keluarga Han dan mencari keadilan. Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya dan memasukkan sisa-sisa Hantu Ming dan yang lainnya ke alam Qiankun. Kemudian, dia membawa Xia Wendy dan meninggalkan penginapan yang dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Menurut ingatan jiwa di benak Hantu Ming, mereka datang ke rumah keluarga Han yang diselimuti kegelapan. 1554 Cheng Feng, jika kita masuk seperti ini, tidak akan ada kecelakaan, kan? Meskipun keluarga Han tidak perlu takut, keluarga Han hanyalah keluarga kelas 2 di Scarlet Thunder Pearl. Jika terjadi kecelakaan saat merampok keluarga Han, maka keadaan mereka akan sangat berbahaya. Jangan khawatir, aku punya cara. Bibir Ye Chen Feng meringkuk. Dia dengan lembut menarik tangan kecil Xia Wendy dan berkata, setelah kita masuk, jangan katakan apapun. Serahkan semuanya padaku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng berjalan menuju rumah keluarga Han yang dijaga ketat. Berhenti, siapa kamu? Kenapa kamu datang ke rumah keluarga Han ku di tengah malam? Dua penjaga keluarga Han di luar mansion melihat Ye Chen Feng dan Xia Wendy berjalan di malam yang gelap. Wajah mereka tenggelam saat mereka menegur dengan keras. Jika kamu ingin Hantu Ming hidup, maka dengan patuh kirim pesan ke kepala keluarga Han. Jika kamu menunda lebih lama lagi, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkan Hantu Ming. Kata Ye Chen Feng dengan dingin. Kamu, siapa kamu? Kedua penjaga keluarga Han tahu bahwa Hantu Ming telah mengeluarkan ahlinya malam ini. Wajah mereka sedikit berubah saat mereka bertanya dengan keras. Apa? Kamu masih ingin menanyakan omong kosong yang tidak berguna seperti itu? Ye Chen Feng dengan dingin berkata, saya memiliki sedikit kesabaran. Jika Anda tidak mengirim pesan, maka saya akan segera pergi. Konsekuensi dari masalah ini akan ditanggung oleh kalian berdua. Bagus, kamu tunggu di sini. Aku akan memberitahu kepala keluarga. Penjaga keluarga Han merasakan keseriusan situasi. Mereka tidak berani membuat keputusan dan dengan patuh berlari ke rumah keluarga Han untuk melapor. Segera, rumah keluarga Han yang tenang menjadi terang-benerang. Aura yang kuat muncul di aula utama. Kalian berdua, kepala keluarga sedang menunggu kalian di aula utama. Ikuti aku. Penjaga keluarga Han membuka pintu mansion dan secara pribadi membawa Ye Chen Feng dan Xiaowendi ke aula utama. Memasuki rumah keluarga Han, wajah Xiaowendi sedikit menegang. Jelas, dia masih mengkhawatirkan bisnis di hatinya. Jangan takut. Serahkan semuanya padaku. Tidak akan ada masalah besar. Ye Chen Feng dengan tenang berkata sambil mencengkeram rat tangan kecil Xiaowendi yang lembut, membuat hatinya yang gelisah menjadi sangat rileks. Kepala keluarga, dua orang yang datang untuk melapor telah dibawa ke sini. Penjaga keluarga Han berdiri di aula yang terang-benerang dan dengan hormat melapor. Biarkan mereka masuk. Sebuah suara yang dalam terdengar di aula, bergema di telinga Ye Chen Feng dan Bai Yunfei. Jelas, Patriar Klan Han ingin menunjukkan kekuatan pada Ye Chen Feng dan Likie. Kamu siapa? Apa yang terjadi dengan peta itu? Di kota Guntur Merah, kepala keluarga Han tidak takut terjadi apapun pada Han Tuming. Dia dengan dingin menatap Ye Chen Feng dan Xiaowendi saat dia menanyai mereka dengan sikap bermartabat. Ketika dia melihat Xiaowendi, ekspresi terkejut muncul di matanya yang dalam. Tatapannya mau tak mau tertarik dengan penampilan Xiaowendi yang tak tertandingi. Han Tuming sudah mati. Aku membunuhnya. Ye Chen Feng menarik Xiaowendi ke salah satu dari dua kursi kosong. Dia menuangkan secangkir teh roh untuk dirinya sendiri dan dengan lembut menyesap sambil berbicara. Apa? Kata-kata Ye Chen Feng menyebabkan kegemparan besar di aula keluarga Han. Meskipun perbuatan jahat Han Tuming tidak ada habisnya, dia sangat dicintai oleh para tetua keluarga Han. Ini juga alasan mengapa keluarga Han selalu membela dia dan memadamkan masalahnya. Sekarang setelah mereka mendengar berita kematiannya, semua orang yang hadir sangat marah. Beraninya kamu. Kamu membunuh putraku dan masih berani datang ke keluarga Han ku untuk pamer. Patriar keluarga Han marah. Niat membunuh di tubuhnya bocor saat dia mengunci Ye Chen Feng dan Li Kie. Dia dengan marah meraung. Patriar keluarga Han, tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku membunuh putramu? Ye Chen Feng mengabaikan aura yang menindas. Dia meminum teh rohnya dan berkata, juga, saya menyarankan anda untuk tidak terlalu gelisah. Karena saya berani datang ke sini, tentu saja saya tidak datang ke sini untuk mati. Siapa kamu? Melihat Ye Chen Feng, yang tidak mengungkapkan sedikitpun kepanikan dan bahkan memiliki jejak penghinaan di matanya, Patriar keluarga Han mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan bertanya dengan suara rendah. Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap Patriar keluarga Han yang memiliki ekspresi muram. Siapa aku tidak penting? Yang penting putramu benar-benar membuatku marah. Dia membuatku ingin meratakan keluarga Hanmu. Kata-kata besar apa? Kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Han ku adalah kesemek lembut yang bisa kamu buli. Nada suara Ye Chen Feng yang lebih arogan, semakin khawatir Patriar keluarga Han dan yang lainnya. Itu membuat mereka terus berspekulasi tentang identitas Ye Chen Feng. Apa? Kamu ingin aku bermain keras? Ye Chen Feng tiba-tiba menghancurkan cangkir teh Jasper dan berkata, Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah dia selesai berbicara, aura menakutkan menyebar dari tubuh Ye Chen Feng dan langsung menyelimuti seluruh aula utama. Merasakan aura ini, semua orang yang hadir tercengang. Menjadi sulit bernafas dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Mereka merasa seperti tikus yang melihat kucing. Meskipun mereka tidak dapat menentukan ahli macam apa yang melepaskan aura ini, mereka dapat yakin bahwa kekuatan pemilik aura ini pasti di atas level Kaisar Dao. Kemungkinan besar itu dirilis oleh ahli Dao Master. Berpikir bahwa Ye Chen Feng mendapat perlindungan dari ahli Dao Master di belakangnya, Patriar keluarga Han dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke gudang es. Mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Chen Feng begitu sombong. Setelah membunuh Hantu Ming, dia bahkan berani datang ke keluarga Han untuk mencari keadilan. Jika dia memiliki perlindungan dari ahli Dao Master, bahkan jika dia menghancurkan keluarga Han, tidak ada seorang pun di Crimson Thunder City yang akan membela mereka. Jumlah pasukan yang bisa mengirim Dao Master sebagai pengawal bisa dihitung dengan satu tangan di seluruh wilayah surga. Memikirkan hal ini, kepala klan Han mengungkapkan senyum pahit. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan bagaimana membalaskan dendam Hantu Ming. Sebaliknya, dia harus memikirkan bagaimana menenangkan Ye Chen Feng dan ahli di belakangnya yang tampaknya adalah seorang guru Taoist. Tuan Muda, harap tenang. Senior, harap tenang. Masalah ini adalah kesalahan keluarga Han saya. Saya harap Tuan Muda, Senior tidak tersinggung. Patriar keluarga Han dengan ringan menyekak ringat di dahinya dan berkata dengan ketakutan. Apa? Apakah kamu takut sekarang? Bukankah sudah terlambat? Suara Ye Chen Feng menjadi dingin dan penuh dengan niat membunuh saat dia berkata. Tidak? Tidak, kami tidak mengerti niat baik Tuan Muda barusan. Hantu Ming terus meminta maaf. Ini terutama karena Tuan Muda, Senior bersedia melepaskan kami. Keluarga Han saya bersedia memberi Anda hadiah besar untuk mengungkapkan permintaan maaf kami. Apa? Kamu pikir kami di sini untuk memerasmu? Ye Chen Feng mencibir dan berkata, hanya berdasarkan keluarga Han kecilmu, apa yang bisa kamu lihat di mataku? Tidak? Tidak, bukan itu yang kami maksud. Meskipun Aura menakutkan yang mengintimidasi mereka telah menghilang, Patriar keluarga Han dan yang lainnya masih ketakutan. Mereka takut Ye Chen Feng tidak senang dan ahli di belakangnya menghancurkan keluarga Han. Lupakan, aku keluar untuk bermain kali ini. Aku tidak ingin memulai pembantaian. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata, Namun, putramu yang tidak berguna itu benar-benar menjijikan. Jika aku tidak menghukum keluarga Hanmu, keluarga Hanmu tidak akan mengingat pelajaran ini. Bagaimana dengan ini? Beri aku 10 juta kristal surga kelas menengah, dan aku akan melepaskan masalah ini. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata dengan datar. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan berikan kepada tuan muda kristal surga. Meskipun kehilangan 10 juta kristal surgawi kelas medial sudah cukup untuk menyebabkan klan Han menderita kerugian besar, dia benar-benar ketakutan oleh aura mengerikan tadi. Selama dia bisa mengalahkan Ye Chen Feng dan menyelesaikan masalah klan Han, dia bersedia membayar berapapun harganya. Segera, seorang ahli keluarga Han memegang cincin semesta dan dengan hormat menyerahkannya kepada Ye Chen Feng dengan kedua tangan. Ingat pelajaran ini, ada banyak orang yang tidak bisa disinggung oleh keluarga Hanmu. Ye Chen Feng menerima cincin semesta dan perlahan berkata, Paman Bai, mari kita akhiri masalah ini di sini. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menarik Xia Wendy yang tertegun dan meninggalkan perkebunan keluarga Han di bawah pengawalan penuh hormat dari anggota keluarga Han, menghilang di malam hari. 1555. Cheng Feng, bagaimana kamu melepaskan aura mengerikan tadi? Bahkan setelah meninggalkan keluarga Han, Xia Wendy masih merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan mampu memeras 10 juta kristal surgawi kelas menengah hanya dengan mulutnya. Dia bahkan lebih terkejut dengan asal usul aura tadi. Rahasia. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum pada Xia Wendy dan berpura-pura misterius. Dia tidak memberitahunya tentang keberadaan naga cemerlang, menyebabkan dia sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Keduanya meninggalkan keluarga Han dan tidak menyewa penginapan. Sebaliknya, mereka beralih ke daerah terpencil dan bersembunyi di alam semesta untuk beristirahat. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menyinari kota Scarlet Thunder, membangunkan kota ini dengan sejarah panjang. Saat fajar, Ye Chen Feng dan Xia Wendy meninggalkan alam semesta dan terbang menuju lubang cacing. Setelah membayar 600 ribu kristal surgawi kelas menengah, mereka memasuki lubang cacing misterius. Bagaimana kekuatan ruang di lubang cacing ini bisa begitu stabil? Setelah memasuki lubang cacing, mata dalam Ye Chen Feng mengungkapkan cahaya aneh. Dia melihat bintik-bintik bintang. Lubang cacing itu seperti terowongan di langit berbintang, dipenuhi dengan kekuatan ruang yang kuat. Dan kekuatan ruang ini sangat stabil, tanpa sedikitpun fluktuasi ruang. Ye Chen Feng dan Xia Wendy berbaur dengan kerumunan dan menunggu sebentar. Kemudian, sebuah kapal seperti ular muncul. Keduanya mengikuti kerumunan dan memasuki kapal. Karena Xia Wendy terlalu cantik, ketika dia memasuki kapal, penampilannya yang mempesona dan sosok anggun menarik perhatian banyak pria, membuatnya sangat marah. Ayo pergi, kita istirahat di kabin. Ye Chen Feng dengan ringan menepuk tangan lembut Xia Wendy dan membawanya ke kabin mereka sendiri untuk beristirahat. Cheng Feng, kamu istirahatlah. Aku tidak terlalu lelah. Melihat hanya ada satu tempat tidur di kabin dan ruangannya tidak besar, wajah Xia Wendy yang terbatas tiba-tiba memerah saat dia cemberut. Nyamuk, kamu juga punya waktu ketika kamu malu. Melihat ekspresi Xia Wendy yang agak tidak wajar, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia menggoda. Anda. Xia Wendy memelototinya, menggertakan gigi peraknya saat dia memelototinya. Baiklah, aku akan pergi ke alam semesta untuk terus memperbaiki bendera kuno tiga sisi. Kamu harus tidur dan istirahat. Jangan khawatir, aku tidak akan mengintipmu. Ye Chen Feng dengan lembut menggaruk hidung putihnya dengan jarinya dan memasuki alam kiankun. Dia terus mengendalikan tungku kaisar iblis untuk memperbaiki tiga bendera kuno yang rusak. Sementara Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk memperbaiki tiga bendera kuno, Chaos Divine Tree menyerap Saint Spirit Soil dan memulai transformasi baru. Kekuatan pohon terus meningkat, dan kekuatan Chaos Divine Tree secara bertahap melampaui artefak Santo Roh Sejati tingkat rendah. Sangat cepat, tiga hari berlalu. Di bawah pemurnian api suci yang membakar langit dan tungku kaisar iblis, delapan belas bahan pemurnian yang berharga benar-benar meleleh, dan kotorannya dihilangkan. Mereka berubah menjadi cairan roh murni dan melebur menjadi tiga bendera kuno yang rusak. Pada dasarnya, ketiga bendera kuno yang rusak parah diperbaiki. Bendera susunan kuno artefak Santoro Sejati tingkat menengah. Melihat tiga bendera susunan kuno yang telah dia perbaiki, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Nilai dari tiga bendera susunan kuno ini telah jauh melebihi harapannya. Dengan tiga bendera susunan kuno ini sebagai intinya dan diagram penyelubung langit kuno sebagai pendukung, dia merasa bahwa dia dapat membuat susunan yang hebat yang dapat menjebak ahli kaisar Dao sampai mati. Setelah tiga hari transformasi, kekuatan Chaos Divine Tree telah sepenuhnya mencapai standar artefak Santoro Sejati tingkat menengah. Itu telah menjadi kartu trufnya yang lain. Setelah memperbaiki tiga bendera susunan kuno, Ye Chen Feng mengeluarkan rampasan perang yang diperolehnya dari membunuh Kaisar Langit Xiao Feng dan Kaisar Langit King Luan. Ada banyak kristal surga tingkat menengah di cincin kiankun mereka, dan ratusan kristal surga tingkat tinggi. Huh, aku benar-benar bingung. Aku benar-benar lupa tentang cincin alam semesta mereka. Namun, ini bagus juga. Aku tidak hanya mendapatkan empat harta karun, aku bahkan berhasil memeras sepuluh juta kristal surgawi tingkat medial. Ye Chen Feng tersenyum dan memindahkan barang milik keduanya ke alam semesta. Hmm, skill Sein Roh sejati tingkat menengah secret art of ether. Ketika mereka memindahkan rampasan perang, Ye Chen Feng menemukan benda ilahi penyembuhan yang sangat berharga di cincin langit dan bumi dari Kaisar Langit Angin Melolong, yang dibawa pergi oleh Naga Obor. Kemudian, dia secara tidak sengaja menemukan Slip Batu Giok, dan di dalam Slip Batu Giok itu adalah warisan keterampilan Santoro sejati Azure Sky Clan, Secret of the Azure Sky. Ada dua klan surgawi yang hebat di Domain Langit. Klan Langit Hijau dan Klan Langit mampu berdiri tegak di Domain Langit selama bertahun-tahun karena warisan abadi mereka. Jika dia bisa memahami seni rahasia ether, itu pasti akan sangat meningkatkan fondasi dan kekuatan tempurnya. Klan Langit Hijau, kamu benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa. Setelah mentransfer rampasan perang, Ye Chen Feng menjadi tenang dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghafal seni rahasia ether. Seni rahasia ether adalah keterampilan Santoro sejati tingkat menengah. Ada tiga keterampilan Santoro sejati kelas menengah, yaitu seni rahasia ether, pedang ether, dan Dao tanpa batas. Di antara mereka, kekuatan Dao of Boundless melampaui keterampilan Santoro sejati tingkat menengah dan sebanding dengan keterampilan Santoro sejati tingkat tinggi. Klan Langit Hijau, dengan senang hati aku akan menerima hadiah besarmu. Tepat ketika Ye Chen Feng sedang mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami seni rahasia ether, dia mendengar panggilan Xia Wendy. Setelah terbang selama hampir lima hari di lubang cacing, roda panjang tiba di zona void tempat sekte surga berkabut berada. Xia Wendy, panggil boneka pedangmu. Ye Chen Feng meninggalkan alam kiankun dan datang ke sisi Xia Wendy dan berkata dengan lembut. Mereka berdua memanggil boneka roh pedang mereka, dan Ye Chen Feng segera mengeluarkan semua kristal langit bermutu tinggi miliknya. Dia memasukkan beberapa ratus kristal langit bermutu tinggi ke dalam dua boneka roh pedang yang telah disempurnakan oleh perlombaan roh. Setiap boneka pedang telah bergabung dengan lebih dari 200 kristal langit kelas atas. Kekuatannya terus meningkat hingga mencapai puncak tingkat Master Dao Bintang 6. Bersama dengan pertahanan mereka yang tidak bisa dihancurkan, itu cukup untuk menjadi penolong yang kuat bagi Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Cheng Feng, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak kristal langit kelas atas? Xia Wendy melebarkan matanya dan bertanya dengan heran. Ini sebuah rahasia. Ye Chen Feng tersenyum dan mengganti topik. Ayo, aku punya hadiah untukmu. Dengan itu, Ye Chen Feng memberikan seni rahasia aether yang sangat berharga kepada Xia Wendy. Ini adalah mantra suci roh sejati kelas menengah. Xia Wendy menembus kekuatan jiwanya ke dalam jade slip. Wajah cantiknya penuh kejutan. Dia tahu betapa berharganya mantra suci roh sejati kelas menengah. Dia tidak berharap Ye Chen Feng memberikannya tanpa syarat. Dia sangat tersentuh. Baiklah, ambillah. Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku setelah kamu memahami seni rahasia aether. Aku ingin menjualnya untuk mendapatkan uang. Ye Chen Feng memandang Xia Wendy, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan berkata sambil tersenyum. Buaya uang. Xia Wendy melirik Ye Chen Feng dengan menawan dan mengambil seni rahasia aether. Dia mengambil inisiatif untuk memegang lengannya dan meninggalkan kabin dengan intim. Setelah kapal panjang berhenti, mereka berjalan menyusuri kapal panjang dan sampai di zona nihiliti. Dengan baik. Saat Ye Chen Feng berjalan menyusuri kapal panjang, dia sedikit mengernyit dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, dia tidak berhenti. Dia meninggalkan lubang cacing dan menghabiskan banyak kristal surga tingkat rendah di kota untuk membeli peta topografi zona nihiliti. Kemudian, dia mengendarai dua kuda naga dari tingkat binatang suci dan bergegas menuju kota surga berkabut. 1556 Mozi, ayo pergi ke kaki gunung untuk beristirahat. Ye Chen Feng menyembunyikan rasa dingin di matanya. Dia mengendarai kuda naga dan membawa Xia Wendi ke kaki gunung yang rimbun untuk beristirahat. Cheng Feng, apakah kamu merasakannya? Aura yang kuat baru saja melewati mereka. Xia Wendi yang seperti peri sedang duduk di atas batu halus untuk mengatur pernapasannya. Dia sedikit mengernyit saat melihat Ye Chen Feng dan bertanya. Aku merasakannya, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, besiaplah untuk pertempuran. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Xia Wendi tidak suka membunuh, tapi dia tidak akan berhati lembut terhadap musuhnya. Wilayah surga lebih rumit dari yang kita bayangkan. Hukum rimba lebih menyeluruh. Kami mengungkapkan terlalu sedikit kekuatan, dan kamu sangat cantik. Secara alami, kami akan menarik beberapa bencana yang tak terduga. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata. Mendengar Ye Chen Feng memujinya, Xia Wendi senang. Diam, dia menunggu masalah datang. Segera, lima orang kuat muncul dan mengunci Ye Chen Feng dan Xia Wendi. Setelah itu, lima orang berjubah hitam dan topeng perak muncul. Mereka sengaja menyembunyikan identitas mereka. Apa, kamu akhirnya tidak bisa tidak bergerak? Ye Chen Feng duduk bersila di atas batu. Diam menatap lima pria berpakaian hitam dan dengan ringan berkata. Oh, kamu sudah lama menemukan kami. Pria jangkung dan kokoh setinggi dua meter dengan otot eksplosif memancarkan tekanan yang menakutkan berkata dengan suara serak. Huh, dengan trik kecilmu, kamu ingin melacak seseorang tanpa ada yang memperhatikan. Bukankah kamu terlalu naif? Ye Chen Feng tertawa dan berkata dengan nada mengejek. Aku meremehkan metodemu. Pria berotot itu berkata dengan suara serak, tapi ini tetap tidak mengubah apapun. Kakak, jangan sia-siakan kata-kata dengannya. Bunuh bocah ini dan tangkap wanita itu. Ayo bersenang-senang. Laki-laki terpendek dari kelimanya menatap Xia Wendi yang seperti peri dengan tatapan membara dan berkata dengan mesum. Jika kamu menggunakan ekspresi seperti itu untuk menatapku lagi, aku akan mencongkel mata anjingmu. Xia Wendi membenci ekspresi seperti ini dan dengan dingin memperingatkan. Yo, aku tidak menyangka gadis ini begitu galak. Ini bahkan lebih menarik. Pria pendek itu berkata dengan nada yang aneh. Desir. Saat pria pendek itu selesai berbicara, Xia Wendi bergerak. Dia berubah menjadi sinar cahaya di udara dan tiba-tiba menyerang pria pendek itu. Iya, Master Dao Bintang 4. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Merasakan ledakan kekuatan Xia Wendi yang tiba-tiba, pria berpakaian hitam dan empat lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, bendera formasi kuno yang telah diperbaiki oleh Ye Chen Feng melayang di atas tubuhnya. Mereka bergoyang di udara dan membentuk sejumlah besar rune formasi, membatasi seluruh ruang dan menutup rute pelarian mereka. Tinju naga pertarungan roh sejati. Xia Wendi muncul di depan pria pendek dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiga diagram Dao mendalam muncul di tubuhnya. Dia menyimpulkan niat Dao secara ekstrim dan menggunakan gerakan terkuat yang dia tahu saat ini untuk membombardir pria pendek itu. Tinju meledak, dan sedikit fluktuasi muncul di angkasa. Tinju cahaya yang cukup kuat untuk membunuh naga raksasa dengan kejam membombardir pria pendek itu, menghancurkan serangannya seperti memecahkan kayu busuk dan menabrak tubuhnya. Kaca! Serangkaian suara pecah terdengar dari tubuh pria pendek itu. Kekuatannya mirip dengan Xia Wendi, dan dia adalah master Dao bintang 4, tetapi dia dikirim terbang oleh tinju naga pertarungan roh sejati. Dia berubah menjadi awan darah di udara dan mati di tempat. Guh! Melihat adegan Xia Wendi membunuh pria pendek itu dengan satu pukulan, keempat pria berpakaian hitam itu mau tidak mau menelan ludah. Mereka tahu bahwa mereka telah menendang pelat besi dan buru-buru berteriak, tunggu, ini semua salah paham. Yang mulia, bisakah Anda membiarkan kami pergi? Bandit harus memiliki kesadaran bandit. Karena kamu telah memulai jalan ini, kamu harus tahu bahwa ini adalah jalan tanpa akhir. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Kalian semua bisa berkumpul. Tidak, tidak, kami bersedia bertukar rahasia besar untuk hidup kami. Kekuatan tempur Xia Wendi sudah di luar imajinasi mereka. Melihat Ye Chen Feng yang tenang, mereka merasa bahwa kekuatan Ye Chen Feng mungkin bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan Xia Wendi. Mereka harus membuang godaan besar. Tidak tertarik. Dengan itu, Ye Chen Feng berubah menjadi bayangan pedang yang mengejutkan, muncul di depan pria kekar, dan menyerang mereka. Yang mulia, Anda benar-benar ingin melawan kami sampai mati. Jika Anda mendorong kami terlalu jauh, kami akan mati bersama Anda. Mengambil kepalan tangan Ye Chen Feng, pria kekar yang berjalan di jalur perbaikan tubuh merasa seluruh lengannya mati rasa. Kekuatan menakutkan hampir mematahkan lengannya. Dia berteriak ketakutan. Kakak Ye, jangan khawatir. Mati bersama. Kamu pikir kamu bisa melakukan itu. Ye Chen Feng mengungkapkan jejak penghinaan. Dia tidak menggunakan kekuatan Dao Inten. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menyerang mereka, menekan serangan mereka. Kekuatan lima titik akupunturnya meledak. Lebih dari satu miliar pon kekuatan mengalir ke tangan kanannya, dan dia meninju seorang pria berpakaian hitam. Tidak. Ceritan melengking terdengar. Pria yang terkena pukulan Ye Chen Feng dikirim terbang oleh pukulan Ye Chen Feng. Dari lengan ketubuhnya, dia meledak. Mati untukku. Seorang pria berpakaian hitam mengambil kesempatan ketika Ye Chen Feng meledakkan rekannya. Dia menggunakan pedang suci tingkat rendah dan memberikan pukulan fatal pada Ye Chen Feng. Ketika pedang suci tingkat rendah menusuk tubuh Ye Chen Feng, rasanya seperti menusuk besi hitam pekat. Ini mengejutkannya, dan dia ingin mengubah langkahnya. Tapi kecepatan serangan Ye Chen Feng terlalu cepat. Tinju cahaya yang menakutkan membawa serta tekanan yang tak tertandingi, dan dengan keras membombardir tubuhnya, langsung meledakkannya. Sial, apakah orang ini dari ras yao? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Melihat kekuatan fisik Ye Chen Feng yang mencengangkan, pria kekar dan rekannya ketakutan setengah mati. Mereka berdua memanggil harta suci kelas menengah dan menyerangnya. Saat dua harta suci kelas menengah menyerang, Ye Chen Feng segera menekan tangannya ke bawah. Diagram dao kehidupan dan kematian suan muncul di telapak tangannya dan dengan keras mendarat di dua harta suci kelas menengah. Niat dan kekuatan dao yang menakutkan secara langsung menghancurkan dua harta suci. Kemudian, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng meledak. Seperti dua palu berat yang menakutkan, itu dengan ganas membombardir lautan jiwa kedua pria itu, menyebabkan jiwa mereka bergetar dan pikiran mereka menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Otak pemakan dewa, pencarian jiwa Setelah membuat keduanya pingsan, Ye Chen Feng segera menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa mereka dan mendapatkan ingatan jiwa mereka. Seperti dugaanku, mereka tidak tahu rahasia besar. Setelah menelusuri ingatan jiwa keduanya, Ye Chen Feng tidak menemukan informasi berharga selain fakta bahwa mereka telah membunuh dan merampok orang selama ini. Dia langsung menghancurkan kepala mereka dan mengakhiri hidup mereka. Ayo pergi, ayo lanjutkan perjalanan kita. Ye Chen Feng mengambil barang milik lima orang itu dan berkata, setelah berurusan dengan lalat ini, seharusnya tidak ada masalah. Dengan itu, Ye Chen Feng melepaskan api suci yang membakar langit dan melelehkan kelima mayat itu. Setelah menghancurkan mayat dan menghancurkan bukti, dia menyingkirkan tiga bendera formasi kuno, mengendarai kuda naga, dan terus bergegas menuju Sekte Surga Berkabut bersama Xiaowendi. 1557 Sekte Surga Berkabut terletak di kedalaman Gunung Abadi Berkabut. Itu adalah salah satu Sekte Manusia Purba di alam surga. Sekte Misty Heaven dulunya adalah pemimpin mutlak umat manusia di alam surga. Mereka telah menghasilkan banyak pembudidaya yang luar biasa. Dalam sejarah alam surga, Sekte Surga Berkabut telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran sengit melawan ras alien. Namun, dengan berlalunya waktu, Sekte Surga Berkabut tidak dapat pulih dari pertempuran berulang kali, dan secara bertahap menurun. Kami di sini. Kami akhirnya tiba di Sekte Surga Berkabut. Ye Chen Feng memandangi sebuah gunung di kejauhan yang diselimuti lautan awan. Kadang-kadang, akan ada spirit bis yang terbang di langit. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia dan Xiaowendi terbang menuju Sekte Surga Berkabut. Berhenti. Ini adalah wilayah Sekte Surga Berkabut. Orang luar tidak diizinkan masuk. Ketika Ye Chen Feng dan Xiaowendi tiba di gerbang gunung agung yang dibangun dari dua keping lengkap kristal surgawi, dua murid puncak gunung berkabut bintang enam bintang daosein yang mengenakan jubah taois segera menghentikan mereka dan dengan keras menegur mereka. Kalian berdua, kami di sini untuk mencari senior sue piaumiau. Ye Chen Feng melompat dari kuda naga dan berkata dengan sopan. Pavilion Tuan Sue, kedua murid gunung berkabut menaksir ke lompok Ye Chen Feng. Ketika mereka melihat Xiaowendi, mata mereka tidak bisa tidak menyala. Apakah Anda memiliki kenang-kenangan Pavilion Master Snow? Saya punya surat di sini. Bisakah kalian berdua membantu saya memberikannya kepada Pavilion Master Sue? Saya yakin Pavilion Master Sue akan menemui kita setelah membaca surat itu. Ye Chen Feng mengeluarkan surat dan berkata, Huff, Anda menyuruh kami mengirim pesan, jadi kami mengirimkan pesan kepada Anda. Kamu pikir kamu siapa? Kedua murid gunung berkabut berkata dengan agak arogan. Kakak senior, kami benar-benar berteman lama dengan Pavilion Master Sue. Tolong bantu kami menyampaikan pesan. Xiaowendi tiba-tiba mengungkapkan senyum mempesona. Dia menjejalkan dua cincin alam semesta ke tangan murid gunung berkabut. Penampilannya yang menawan segera membuat mata keduanya melebar. Baiklah, demi saudari junior ini, aku akan bersusah payah untuk menyampaikan pesan untukmu. Namun, aku tidak yakin apakah Pavilion Master Sue akan bertemu denganmu. Keduanya mengendalikan jiwa mereka dan mengirim mereka ke cincin semesta. Mereka menemukan bahwa ada 10 ribu kristal surga kelas menengah di dalamnya. Terlebih lagi, Xiaowendi terlalu cantik, yang membuat mereka merasa sedikit sombong. Pada akhirnya, seorang murid dari sekte surga berkabut memimpin Ye Chen Feng dan Li Wu Yu melewati batasan gerbang gunung dan masuk ke Gunung Abadi Berkabut. Sangat indah, Gunung Abadi Berkabut ini benar-benar indah. Setelah memasuki Gunung Abadi Berkabut, Ye Chen Feng dan Xiaowendi segera merasakan gelombang ki roh surgawi yang padat mengalir ke arah mereka. Dari jauh, misti Immortal Mountain seperti dunia kecil dengan makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Di antara makhluk roh ini, Ye Chen Feng melihat beberapa luan biru dan luan merah yang dianggap sebagai burung dewa di benua pertarungan jiwa. Bahkan ada burung dewa dengan ekor panjang yang terlihat seperti burung phoenix terbang di depan mereka, yang mengejutkan mereka. Gunung Abadi Berkabut kami adalah gunung abadi paling terkenal di Zonan Hyliti. Ada pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya di gunung. Air terjun Cloud Dragon di sebelah kiri bahkan lebih terkenal di Zonan Hyliti. Pernah ada desas-desus bahwa True Dragon lahir di kolam yang tenang di bawah air terjun Cloud Dragon. Murid misti Immortal Mountain menunjuk ke air terjun di kejauhan yang tertanam di celah. Air terjun itu tingginya lebih dari seribu kaki, melewati lapisan awan dan jatuh ke bawah. Dia memperkenalkannya dengan bangga. Pemandangan di Zonan Hyliti memang tidak ada bandingannya dengan pemandangan di alam bawah. Terlalu luas. Ye Chen Feng juga sangat terpesona oleh pemandangan indah di gunung misti Immortal. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hatinya. Ye Chen Feng dan Xia Wendy mengikuti murid misti Immortal Mountain dan menaiki ribuan anak tangga di jalur gunung yang berkelok-kelok. Setelah melewati lapisan tipis pembatasan, mata mereka tiba-tiba terbuka, dan pemandangan baru muncul di depan mereka. Murid gunung abadi berkabut memandang Xia Wendy dengan tatapan membara dan berkata, ini adalah kota terdalam dari sekte gunung abadi berkabut saya. Anda bukan murid gunung abadi berkabut saya dan hanya bisa bergerak di sekitar sini. Jika pavilion master suetidak, jika aku tidak memanggilmu dalam tiga hari, aku akan mengirimmu pergi. Xia Wendy mengungkapkan senyum menawan dan berkata dengan suara lembut, kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya kepada kakak senior. Selama pavilion master suet melihat surat kami, dia pasti akan datang menemui kami. Pada saat itu, kami juga akan menempatkan dalam beberapa kata yang baik untuk kakak senior ke pavilion master suet. Penampilannya yang menawan dan suaranya yang menawan membuat murid misti Immortal Mountain merasa seperti melayang di udara. Ai, terkadang jebakan kecantikan memang ada gunanya. Melihat murid misti Immortal Mountain yang tergila-gila dengan Xia Wendy, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit. Tentu saja, persona wanita ini luar biasa. Mulut Xia Wendy sedikit meringkuk saat dia berkata dengan wajah bangga. Ayo pergi, kita akan mencari tempat tinggal dan menunggu senior suet. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan Xia Wendy berjalan menuju kota terdalam yang indah yang dibangun di gunung abadi. Meskipun misti Immortal Mountain tidak kekurangan keindahan, penampilan Xia Wendy masih menimbulkan sedikit keributan. Banyak murid yang datang ke pusat kota untuk membeli dan menjual sumber daya kultifasi memperhatikannya. Ai, ungkapan Femme Fatale, sama sekali tidak salah. Merasakan tatapan iri dan penuh kebencian dari sekelilingnya, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sikap yang tidak bisa berkata-kata. Saat mereka berjalan, Ye Chen Feng melihat rumah harta karun setinggi tiga lantai di depan mereka. Itu dibangun dengan gaya kuno dan dia segera mengungkapkan sedikit minat. Dia berjalan bersama Xia Wendy, ingin melihat apa yang berbeda dari rumah harta karun gunung abadi berkabut dibandingkan dengan dunia luar. Kalian berdua, kalian bukan murid dari sekte gunung abadi berkabut, kan? Saat Ye Chen Feng dan Xia Wendy masuk ke rumah harta karun, seorang pria berpakaian hijau segera menghampiri. Melihat pakaian mereka, dia bertanya dengan suara rendah. Kami adalah teman pavilion Master Sue. Kami menunggunya di sini. Saat kami mengobrol, kami akan berjalan-jalan, kata Ye Chen Feng dengan acuh tak acuh. Jadi, kamu adalah teman pavilion Master Sue. Ketidakbahagiaan pria berpakaian hijau itu menghilang tanpa jejak. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata, kalian berdua, bolehkah saya tahu apa yang ingin anda beli? Kami hanya berjalan-jalan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menarik Xia Wendy ke dalam rumah harta karun dan berjalan-jalan. N. Gelang badak Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan sepasang gelang badak di rumah harta karun dan merasakan ketertarikan. Gelang badak, itu tidak memiliki kekuatan ofensif atau defensif, tapi itu bisa membuat dua orang merasakan satu sama lain. Selama dua gelang badak berada di area yang sama, mereka dapat merasakan lokasi masing-masing. Berapa gelang badak ini? Berpikir bahwa wilayah surga penuh dengan bahaya, gelang badak ini lebih praktis baginya dan Xia Wendy. Ye Chen Feng memutuskan untuk membeli sepasang gelang badak ini untuk keadaan darurat. Seorang lelaki tua berambut putih melirik Ye Chen Feng dan Xia Wendy dan berkata perlahan, sepasang gelang badak ini dijual seharga 100 ribu kristal surga kelas menengah. Oke, aku akan membelinya. Setelah memeras 10 juta kristal surga tingkat menengah dari klan Han, selain kristal surga yang diperoleh dari pembunuhan, Ye Chen Feng memiliki lebih dari 12 juta kristal surga tingkat menengah. Dia bisa dengan mudah membeli sepasang gelang badak ini. Aku juga suka gelang badak ini. Aku akan membelinya. Saat Ye Chen Feng hendak membayar 100 ribu kristal surga kelas menengah untuk membeli sepasang gelang badak ini, suara yang mendominasi tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, seorang Daumaster Bintang 1 dengan jubah cantik dengan mahkota berbulu di kepalanya perlahan berjalan mendekat. Di bawah tatapan marah Xia Wendy, dia meraih sepasang gelang badak. 1558 Hei, kami menyukai gelang badak ini. Apa hakmu untuk merebutnya dari kami? Xia Wendy memelototi pria berjubah mewah yang merebut gelang badak itu. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia berbicara. Karena aku adalah murid dalam dari sekte surga berkabut. Pria berjubah mewah itu berkata dengan arogan, tapi jika kamu benar-benar menyukai gelang badak ini, aku bisa memberimu satu. Ini 100 ribu kristal surga kelas menengah. Saya akan membeli gelang badak. Ye Chen Feng memahami niat pria itu melalui matanya. Dia mengeluarkan 100 ribu kristal surga kelas menengah dan memegangnya di depannya saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Pria tua berambut putih itu tidak mengambil 100 ribu kristal surga kelas menengah dari Ye Chen Feng dan berkata perlahan, maaf. Meskipun Anda menyukai gelang badak terlebih dahulu, menurut aturan sekte surga berkabut, murid batin memiliki prioritas untuk membelinya. Lalu jika dia memberikannya kepadaku, apakah itu berarti aku bisa membelinya? Ye Chen Feng menyingkirkan 100 ribu kristal surga kelas menengah dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Sing, apakah kamu sudah gila? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Pria berjubah mewah itu mencibir dan mengejek. Lihat ini. Ye Chen Feng mengeluarkan token emas gelap dari cincin kian kun dan bertanya. Ketika dia menarik pandangan pria itu, matanya, yang sedalam laut, menembakkan diagram dao tingkat suan ilusi. Aliran kekuatan ilusi menembus mata pria itu dan langsung menguasai pikiran dan kesadarannya. Pada saat berikutnya, pria berjubah mewah itu tiba-tiba berlutut di tanah di bawah tatapan kaget semua orang. Dia bersujud tiga kali kepada Ye Chen Feng dan berkata, Saya tidak tahu identitas paman dan telah menyinggung Anda. Tolong jangan tersinggung. Paman. Mendengar bagaimana pria berjubah mewah memanggil Ye Chen Feng, semua orang yang hadir tercengang. Ada keributan saat mereka semua melihat token di tangan Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng hanya memflash token sekali dan menyimpannya di cermin kian kun miliknya. Tak satupun dari murid sekte surga berkabut yang hadir melihat token itu. Sekarang, apakah kamu masih akan merebut gelang badak yang aku incar? Ye Chen Feng berkata dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia sedang mengajar seorang junior. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Saya tahu saya salah. Pria berjubah mewah itu berkata dengan ketakutan, Sekarang saya akan membeli gelang badak ini untuk paman dan bibi. Saat dia berbicara, pria berjubah mewah bangkit dari tanah dan mengeluarkan seratus ribu kristal surga kelas menengah untuk membeli gelang badak. Dia kemudian menyerahkannya kepada Ye Chen Feng dengan kedua tangan. Ayo pergi, ada yang ingin kukatakan padamu. Ye Chen Feng memesan dengan dingin. Dia ingin membawa pria itu ke sudut terpencil dan menggunakan otak pemakan dewa untuk menghapus sebagian dari ingatannya untuk menyelesaikan masalah ini. Tunggu. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar. Seorang pria parubaya dengan jubah emas gelap dengan pola awan berjalan keluar dari aula belakang. Dia adalah master dao bintang enam dan rambutnya agak putih. Dia melirik pria yang membungkuk dan berkata, Apakah kamu benar-benar paman Sooyun? Apalagi itu, tanya Ye Chen Feng dengan ekspresi tenang. Iya, ilusi dao wawasan. Ketika pria parubaya itu diam-diam menilai pria berjubah mewah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berkata, Beraninya kamu menggunakan ilusion dao insight untuk mengendalikan otak dan kesadaran Sooyun dan menunggu kesempatan untuk mempermalukannya. Apakah kamu tahu kamu bersalah? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ye Chen Feng tidak menyangka triknya akan terungkap. Namun, dia tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan di wajahnya. Dia dengan lembut meraih tangan Xia Wendi dan berkata, Ayo pergi. Ayo pergi ke tempat lain. Apa? Kamu ingin pergi setelah diekspos? Apakah Anda tidak terlalu memprovokasi sekte surga berkabut? Wajah pria parubaya itu menjadi gelap. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang menerjang, menindas Ye Chen Feng. Kata. Tepat ketika Ye Chen Feng ragu apakah akan melawan atau tidak, suara yang jelas datang dari jauh dan langsung menghancurkan aura pria parubaya itu. Saat berikutnya, semua orang merasakan kekaburan di depan mata mereka. Seorang wanita cantik dengan gaun biru muda tanpa riasan muncul di rumah harta karun, mengejutkan semua orang yang ragu-ragu. Paviliun Tuan Sui Melihat wanita anggun di depan mereka dengan lingkaran cahaya samar di sekitar tubuhnya yang tinggi, dia tampak seperti pri yang turun ke dunia fana. Banyak orang mengenali identitasnya dan melangkah maju untuk menyambutnya. Paviliun Master Sui, saya Ye Chen Feng, dan saya berasal dari tempat yang sama dengan Anda. Melihat Sui Piao Miao, yang secantik Xiaowendi tetapi memiliki temperamen yang lebih dingin, Ye Chen Feng merendahkan suaranya dan mengirimkannya ke telinga Sui Piao Miao. Aku tahu, ayo pergi. Sui Piao Miao mengangguk tanpa ekspresi di wajahnya yang dingin. Dia akan pergi bersama Ye Chen Feng dan Xiaowendi. Paviliun Master Sui, Zou Yun adalah murid dalam dari paviliun abadi salju matahari terbenam. Dia mempermalukan Zou Yun seperti ini. Bukankah seharusnya dia memberikan penjelasan kepada paviliun abadi salju matahari terbenam? Suara dingin datang dari tangga kayu. Seorang pria berjubah seputih salju, dengan kulit secantik wanita dan bekas luka yang jelas di sudut matanya, perlahan berjalan ke bawah dan berkata. Jika Master paviliunmu menginginkan penjelasan, maka datanglah ke paviliun abadi salju biru. Aku akan memberinya penjelasan. Sui Piao Miao berkata dengan dominan, tapi kamu tidak layak. Anda. Pria berbaju putih tidak menyangka Sui Piao Miao begitu tajam dan tidak memberinya wajah apapun. Wajahnya langsung menjadi gelap. Wali Sui, kedua pengganggu itu sudah keterlaluan. Mereka mempermalukan murid ini di depan semua orang. Wali Sui, tolong beri aku keadilan. Zou Yun, yang telah sadar kembali, datang ke sisi pria berbaju putih dan menegur Ye Chen Feng dengan keras. Jika kamu mengatakan satu kata omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena membawakan Sui Ming Suan untuk memberimu pelajaran. Mata Sui Piao Miao mengungkapkan sedikit ketegasan saat dia dengan dingin menatap Zou Yun dan memperingatkan. Apa yang membuat Suster Junior Piao Miao begitu marah? Sui Piao Miao menggunakan auranya yang kuat untuk mengintimidasi semua orang. Tiba-tiba, sosok buram muncul tanpa peringatan. Salam, Master Pavilion Sui. Melihat orang yang tiba-tiba muncul, Zou Yun dan pria berbaju putih sangat gembira. Mereka semua maju dan membungkuk. Sui Ming Suan, salah satu dari empat Master Pavilion Istana Salju. Meskipun dia dan Sui Piao Miao sama-sama Master Pavilion, dalam hal kekuatan dan pondasi, dia jauh lebih unggul dari Sui Piao Miao. Selain itu, Sunset Snow Immortal Pavilion yang menjadi tanggung jawabnya selalu dianggap sebagai Pavilion nomor satu. Hanya konflik kecil, Sui Piao Miao berkata dengan acuh tak acuh. Karena Suster Junior Piao Miao tidak ingin mengatakannya, maka kamu harus mengatakannya. Sui Ming Suan berkata dengan senyum tipis. Sui Ming Suan tampaknya memiliki temperamen yang luar biasa dan ramah. Namun, mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia jelas merupakan ular yang sangat berbisa. Selama dia diberi kesempatan, dia pasti akan memberikan pukulan fatal. Itu Master Pavilion. Mata Zhou Yun mengungkapkan jejak kejahatan. Dia menambahkan minyak ke api saat dia menceritakan masalah itu. Saudari muda Piao Miao, siapa mereka berdua? Sui Ming Suan mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng dan Xiaowendi. Meskipun dia telah melihat wanita yang tak terhitung jumlahnya, ketika dia dengan hati-hati menilai Xiaowendi, dia masih memiliki semacam perasaan tertegun dan menunjukkan sedikit ketertarikan padanya. Mereka adalah murid-murid yang sedang saya persiapkan untuk diterima di bawah sekte saya. Sui Piao Miao berkata dengan acuh tak acuh. Saudari junior Piao Miao, disinilah Anda salah. Sekte Misty Heaven saya memiliki aturan ketat untuk menerima murid. Bukan sembarang kucing atau anjing yang memiliki kualifikasi untuk menjadi murid Sekte Misty Heaven saya. Sui Ming Suan berkata, Saudari muda Piao Miao, kamu tidak akan menggunakan statusmu untuk melanggar aturan Sekte, kan? Jangan khawatir tentang ini. Saya akan membawa mereka ke ujian. Apalagi saya yakin mereka akan lulus ujian. Sui Piao Miao menjawab dengan dingin. Sui Ming Suan memandang Ye Chen Feng dan Xiaowendi yang telah menekan kekuatan mereka kepada Bintang 4 Dao Sein dan berkata dengan senyum ringan, aku tidak ada hubungannya. Mengapa kamu tidak membiarkan aku menemanimu? Biarkan aku melihat apa yang istimewa tentang mata suster junior dan mengapa Anda bersikeras menerima dua sampah ini di bawah sekte Anda? Baiklah, G, ayo pergi bersama. Ye Chen Feng tidak marah dan menunjukkan senyum tipis saat dia setuju. N. Sui Ming Suan sedikit mengernyit dan kemudian mengungkapkan senyuman. Namun, ada jejak kekejaman di matanya yang menghilang dalam sekejap. 1559 Ai, kalian sedikit gegabuh. Ujian sekte surga berkabut tidak mudah. Sekarang Sui Ming Suan ada di sini, dengan kepribadiannya, dia mungkin mempersulitmu dan membuatmu tidak mungkin lulus. Sui Piao Miao menghela nafas pelan saat mereka menuju ke tempat ujian. Dia menurunkan suaranya menjadi garis tipis dan mentransmisikannya ke telinga Ye Chen Feng dan Xia Wendi. Jangan khawatir, senior Sui, kami tidak akan mempermalukanmu. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, penuh percaya diri. Saya harap begitu. Merasakan kekuatan Ye Chen Feng dan Xia Wendi, Sui Piao Miao merasa kemungkinan mereka lulus ujian tidak tinggi. Baiklah, balai ujian ada di depan. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan berbicara dengan tetua balai ujian dan memintanya membuat pengecualian untuk membuka balai ujian. Kelompok itu melewati lautan awan dan tiba di luar aula batu yang megah. Ketika mereka tiba di luar, Sui Ming Suan menginstruksikan dan terbang ke aula batu. Huff, setelah menyingkung Master Pavilion pertama, kalian masih ingin tinggal di sekte surga berkabut. Terlalu naif, Zhou Yun, yang datang untuk menonton pertunjukan, mendengus dingin dan bersuka cita di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, pintu batu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah penuh kerutan muncul. Dia melirik kelompok itu dan berkata, siapa yang ada di sini untuk mengikuti tes? Kita. Kata Ye Chen Feng dan Xia Wen di serempak. Bagus, masuk. Mata lelaki tua berjubah putih itu menyapu Ye Chen Feng dan Xia Wen di saat dia berkata dengan suara rendah. Ai, kalian sebaiknya berhati-hati. Jangan lengah. Sui Piao Miao menghela nafas pelan. Berdasarkan pemahamannya tentang Sui Ming Suan, tidak mudah baginya untuk memasuki balai ujian lebih awal. Dia pasti akan menemukan cara untuk mempersulit Ye Chen Feng dan Xia Wen di, membuat mereka tidak mungkin lewat. Jangan khawatir, Senior Sui, kami akan berhati-hati. Kata Ye Chen Feng dengan senyum ringan. Tidak ada jejak kegugupan di wajahnya. Ah, anak sapi yang baru lahir. Meskipun Ye Chen Feng dan Xia Wen di mampu naik ke wilayah surga, mereka pasti jenius di antara para jenius di dunia mereka. Namun, wilayah surga berbeda dari kekuatan lain. Titik awal di sini terlalu tinggi. Para jenius yang lahir di sini sebanyak ikan mas yang menyeberangi sungai. Dia masih mengkhawatirkan Ye Chen Feng dan Xia Wen di. Jika Anda ingin menjadi murid sekte surga berkabut saya, maka Anda harus melewati tiga ujian. Mereka masing-masing adalah ujian kekuatan, ujian reaksi, dan ujian wawasan dao. Saya mendengar dari mingsuan bahwa kalian semua ingin langsung menjadi murid dari sekte surga berkabut, jadi kesulitan ujianmu akan lebih tinggi dari orang biasa. Kalian semua sebaiknya bersiap secara mental. Tria tua berjubah putih itu berkata tanpa jejak emosi. Elder Su, saya hanya ingin menerima mereka sebagai murid biasa dari Jade Snow Immortal Pavilion saya. Tidak perlu menambah kesulitan. Su'e Piao Miao tahu bahwa ada banyak kesulitan di balai ujian. Jika itu adalah kesulitan terakhir, mustahil untuk dilewati tanpa kekuatan seorang Dao Master. Saudari Junior Piao Miao, kamu salah. Jika mereka berdua bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang tingkat kesulitan yang lebih tinggi, bagaimana mereka bisa bergabung dengan Sekte Misty Heaven kami. Meskipun Sekte Misty Heaven kami kuat, kami menang, T membesarkan orang yang tidak berguna. Kata Su'e Ming Suan. Nah, sudah diputuskan kalau begitu. Siapa di antara kalian yang akan mengikuti tes terlebih dahulu? Tria tua berambut putih dan Su'e Ming Suan memiliki hubungan pribadi yang baik, jadi dia tidak memberi kesempatan pada Su'e Piao Miao dan berkata dengan suara rendah. Aku pergi dulu. Xia Wendy dan Ye Chen Feng berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara, lalu perlahan berjalan ke depan lelaki tua berambut putih itu dan berkata, Ayo, ikuti aku. Dengan itu, lelaki tua berambut putih itu membawa Xia Wendy ke ruang uji kekuatan ola ujian dan menebang batu kristal redup besar yang tampak seperti kristal. Saat ini, bayangan Xia Wendy terpantul di cermin halus. Setiap gerakannya selama ujian akan tercermin di cermin ini. Huh, kamu telah menyinggung Master Pavilion pertama, dan kamu masih ingin tinggal di Sekte Surga Berkabut. Kamu sedang bermimpi. Zhou Yun mendengus di dalam hatinya dan berkata, Ketika aku mengusirmu dari Sekte Surga Berkabut, aku akan membunuhmu dan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Zhou Yun bukan satu-satunya yang tidak menaruh harapan besar pada Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Bahkan Sue Piao Miao dan yang lainnya tidak terlalu berharap pada mereka. Menurut pendapat mereka, dengan kekuatan dan status Sue Ming Suan, terlalu mudah baginya untuk memainkan Ye Chen Feng dan Xia Wendy sampai mati. Uji kekuatan dibagi menjadi enam tingkat. Tingkat terendah adalah putih, diikuti oleh kuning, biru, hijau, ungu, dan merah. Kekuatanmu harus mampu membuat batu percobaan ini memancarkan cahaya biru agar bisa lulus ujian. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan dingin, Ingat, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu gagal, kamu tidak akan dapat mengikuti ujian berikutnya. Oke. Xia Wendy menganggup dan mulai mengumpulkan kekuatan. Setelah menyempurnakan sumber roh, tubuh Xia Wendy telah mengalami perubahan kualitatif. Meskipun kekuatan fisiknya tidak sekuat Ye Chen Feng, itu masih lebih kuat dari Sein Bis biasa. Hah. Raungan menggelegar keluar dari mulutnya. Dia maju selangkah, dan lebih dari 200 juta jin kekuatan mengalir ke kepalan putihnya saat dia meninju batu uji coba. Pada saat berikutnya, lampu hijau tua dipancarkan dari kristal. Hijau, bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatannya sebagai Dao Sein Bintang 4, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Melihat cahaya hijau tua terpantul dari cermin, semua orang yang hadir tercengang. Wajah Sue Ming Suan berubah suram. Dia menyadari bahwa dia telah memprovokasi Xia Wendy. Bagus sekali, kekuatanmu lumayan. Ikuti aku ke ruang sidang selanjutnya. Pria tua berjubah putih itu juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia diam-diam menaksir Xia Wendy dan membawanya ke ruang sidang yang menguji kecepatan reaksinya. Tes selanjutnya adalah kecepatan reaksimu. Dengan kata lain, kamu harus memikirkan cara untuk mencegah panah terbang mengenai tubuhmu dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jika kamu terkena lebih dari tiga terbang panah dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kamu akan gagal. Pria tua berjubah putih itu hanya memberi tahu Xia Wendy aturan ujian dan meninggalkan ruang sidang. Dia juga sengaja meningkatkan kesulitan tes kecepatan reaksi. Desir, 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 desir. Panah sepanjang jari terbang keluar dari setiap sudut ruang sidang, menyerang tubuh Xia Wendy dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Xia Wendy telah menekan kekuatannya, kesadaran dan kecepatan reaksinya berada pada level Master Dao bintang 4. Selain itu, Ye Chen Feng telah mengajarinya langkah pedang. Menggunakan langkah pedang yang dapat langsung meningkatkan kecepatannya, Xia Wendy bergerak di ruang latihan dengan mudah menghindari serangan panah terbang satu demi satu. Melihat postur santai Xia Wendy, lelaki tua berjubah putih itu sedikit mengernyit. Dia telah meningkatkan kesulitan ujian lagi, tapi itu tetap tidak mempengaruhi Xia Wendy. Perlahan, waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa berlalu. Xia Wendy tidak terkena satu panah pun dan dengan mudah melewati tes kecepatan reaksi. Hem, wawasan dan kecepatan reaksi yang luar biasa. Mata Sue Piao Miao berbinar. Dia tidak menyangka Xia Wendy begitu luar biasa. Dia segera menjadi serakah. Ekspresi Sue Ming Suan dan yang lainnya menjadi lebih suram. Terutama Sue Ming Suan, dia bahkan lebih marah di dalam hatinya. Jika dia masih diusir dari sekte surga berkabut oleh Wu Fan dan Ye Chen Feng, dia pasti akan kehilangan muka. Bagus sekali. Selama kamu lulus tes Dao Insight terakhir, kamu akan menjadi murid dari sekte surga berkabut. Tria tua berambut putih itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berulang kali menilai Xia Wendy, tetapi tidak melihat ada yang salah dengannya. Dia membawanya ke ruang sidang terakhir dan tiba di depan cermin halus. Tekan tangan Anda pada cermin percobaan. Jika Anda dapat bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa dan tidak menderita serangan balik dari cermin percobaan, Anda akan lulus. Tria tua berambut putih itu berkata. Orang biasa hanya harus bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tetapi lelaki tua berambut putih itu dengan paksa meningkatkan kesulitannya dua kali lipat. Hmm, Xia Wendy mengangguk. Dia berjalan ke cermin percobaan dan meletakkan tangannya di permukaan yang mengkilap. Pada saat berikutnya, cermin percobaan memproyeksikan sejumlah besar cahaya Dao Insight yang langsung menelan Xia Wendy. Cermin percobaan berisi wawasan Dao yang menakutkan, tetapi Xia Wendy telah memahami inti sari Dao Stella dan telah memahami wawasan Dao ke alam diagram Dao kelas mendalam, sehingga wawasan Dao di cermin percobaan tidak dapat memengaruhinya sedikitpun. Wawasan Dao yang melonjak ke dalam tubuhnya dengan mudah diselesaikan olehnya, dan dalam proses penyelesaiannya, dia juga memperdalam pemahamannya tentang wawasan Dao. Dalam waktu singkat, waktu untuk membakar dupa telah berlalu. Xia Wendy yang diselimuti cahaya Dao Insight dibangunkan oleh lelaki tua berambut putih itu. Sudah berakhir begitu saja, Xia Wendy berkata saat dia ingin melanjutkan, menyebabkan lelaki tua berjubah putih itu agak terdiam. 1560 Sue Mingzuan, bisakah aku mengambilnya sebagai muridku? Senyum menawan muncul di wajah dingin Sue Piao Miao. Dia tidak menyangka Xia Wendy akan memberinya kejutan besar. Dia bisa menunggu kesempatan untuk mengalahkan Sue Mingzuan. Gadis ini sangat baik. Sue Mingzuan menunjukkan senyum yang menggugah pikiran. Dia melihat kaola uji coba dan melihat Xia Wendy dan lelaki tua berjubah putih itu berjalan perlahan. Nak, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan pavilion abadi salju matahari terbenam. Jika kamu mau, aku bisa membuat pengecualian dan membawamu sebagai muridku. Aku akan memberimu sumber daya kultivasi yang tak terbayangkan dan membantumu menerobos ke Dao Master Realm dalam waktu singkat. Sue Mingzuan tiba-tiba melemparkan ranting zaitun ke Xia Wendy. Yah, Sue Mingzuan, kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan seorang murid. Sue Piao Miao berkata dengan wajah pucat. Pavilion abadi salju matahari terbenam adalah pavilion teratas di istana salju. Saya pikir Anda tahu manfaat bergabung dengan kami. Sue Mingzuan berkata sambil tersenyum, jika Anda bersedia bergabung dengan kami, saya akan memberi Anda senjata suci roh sejati tingkat rendah. Anda. Sue Piao Miao tahu sejati tingkat rendah. Bahkan sebagai master pavilion, dia hanya memiliki dua senjata suci roh sejati tingkat rendah. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku hanya akan bergabung dengan pavilion abadi salju biru. Xia Wendy menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu. Gadis, apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Orang lain tidak bisa mendapatkannya bahkan jika mereka memintanya. Wajah Sue Mingzuan menjadi dingin seketika. Dia tidak menyangka bahwa Xia Wendy dengan kejam akan menolak godaan yang begitu besar. Tidak, tanya dan berkata, Yah, aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Mata Sue Mingzuan mengungkapkan jejak kekejaman. Dia berbalik dan pergi. Ketika dia berbalik, dia diam-diam mengirimkan pesan kepada lelaki tua berjubah putih itu, memintanya untuk meningkatkan kesulitan ujian percobaan ke tingkat tertinggi. Dia tidak bisa membiarkan Ye Chen Feng lulus ujian apapun yang terjadi. Sekarang, giliranku. Ye Chen Feng menghangatkan tubuhnya dan berkata dengan ekspresi tenang. Ikut denganku, pria tua berjubah putih dan Sue Mingzuan ruang sidang. Hati-hati. Sue Piao Miao memandang punggung Ye Chen Feng yang tinggi dan lurus dan memperingatkannya dengan transmisi suara. Dia sedikit khawatir. Apakah kamu melihat batu percobaan di depanmu? Kamu harus membuatnya memancarkan lampu merah untuk lewat. Pria tua berjubah putih itu tidak memperkenalkan batu itu kepada Ye Chen Feng saat dia berkata dengan dingin. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Berdiri di depan batu ujian, dia menarik nafas dalam-dalam dan energi di lima titik akupunturnya meletus. Saat dia meninju, udara di depannya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang mencengangkan. Tinjunya, yang beratnya mendekati 700 juta kilogram dengan keras menghantam Trail Stoney. Kamu adalah kamu. Pada saat berikutnya, retakan menyebar ke seluruh permukaan Trail Stoney. Cahaya merah tak berujung bersinar dari retakan, begitu terang sehingga sulit bagi siapapun untuk membuka mata. F. Asteriscek, apa yang baru saja aku lihat. Orang itu memecahkan batu percobaan dengan satu pukulan. Apakah orang ini bahkan manusia? Ketangguhan batu percobaan sebanding dengan artefak suci kelas menengah. Mungkinkah tinjunya lebih kuat dari artefak suci kelas menengah? Menyaksikan pemandangan di depan mereka melalui cermin, semua orang yang hadir tercengang. Mereka melebarkan mata mereka dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Begitu kuat, bagaimana dia, seorang ascender dari alam bawah, memiliki kekuatan seperti itu. Pertemuan kebetulan seperti apa yang dialami di alam bawah. Setelah melihat kekuatan pukulan Ye Chen Feng, Sue Piao Miao benar-benar lega. Dia akhirnya tahu sumber kepercayaan Ye Chen Feng. Elder, saya tidak perlu membayar untuk memecahkan batu ujian ini, kan? Ye Chen Feng menatap lelaki tua berjubah putih yang pupil matanya menyusut dan tercengang. Dia tersenyum dan berkata dengan sengaja. Tidak dibutuhkan. Pria tua berjubah putih itu menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan meludahkan dua kata dengan keras. Dia membawanya ke ruang sidang kedua untuk menguji reaksi Ye Chen Feng. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, jika kamu tidak terkena panah terbang, kamu akan lulus. Selama kamu terkena satu panah terbang, kamu akan gagal. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan dingin. Dia meninggalkan ruang sidang dan meningkatkan kesulitan ujian ke tingkat tertinggi. Hus-hus-hus. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Dalam sekejap mata, ribuan panah terbang ditembakkan ke arah Ye Chen Feng dari segala arah. Mereka begitu padat sehingga hampir menutup semua ruang penghindarannya. Sialan, ini ujian yang paling sulit. Sue Piao Miao sangat marah saat dia memelototi Sue Ming Suan. Saudari muda Piao Miao, jangan lihat aku seperti itu. Aku hanya penonton sepertimu. Pena Tuasu adalah pengujinya. Sue Ming Suan berkata dengan senyum tipis. Menurutnya, dengan kekuatan Ye Chen Feng sebagai bintang 4 Dao Sein, mustahil baginya untuk lulus ujian yang paling sulit. Namun, adegan berikutnya mengejutkannya. Ye Chen Feng menggunakan Time Rules of Order. Menggunakan ultimasi waktu yang mendalam, dia melesat dengan cepat di ruang sempit dan menghindari panah terbang. Karena Time Rules of Order, kecepatan gerakan Ye Chen Feng sangat aneh di mata orang luar. Gerakannya yang tidak menentu mempesona. Dengan sangat cepat, waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa berlalu. Panah terbang yang padat bahkan tidak menyentuh sudut bajunya. Ye Chen Feng lulus uji reaksi dengan sangat mudah. Sudah berakhir, aku bahkan belum berkeringat. Ye Chen Feng menatap pria tua berjubah putih yang wajahnya suram seperti air dan berkata dengan sengaja. Ayo pergi, aku akan membawamu ke ruang sidang terakhir. Jika kamu bisa lulus ujian Dao Insight, kamu akan menjadi murid dari sekte surga berkabut. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan dingin. Dia membawa Ye Chen Feng ke ruang sidang Dao Insight dan berdiri di bawah Dao Insight Mirror. Ingat, selama kamu bisa bertahan selama 30 menit dan tidak dimakan oleh Dao Insight Mirror, kamu akan lulus ujian. Lelaki tua berjubah putih itu memperingatkan dengan dingin dan meningkatkan kekuatan Dao Insight Mirror hingga batasnya. Baiklah, kamu bisa memulai tes. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua berjubah putih Ye Chen Feng menekan Dao Insight Mirror dengan satu tangan dan langsung merasakan empat diagram Dao Peringkat Roh yang sangat tangguh muncul di Dao Insight Mirror dan mereka menumpahkan energi tak terbatas dari Dao Insight yang menyerang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak memanfaatkan Dao Insight saat menghadapi serangan dari empat diagram Dao Peringkat Roh yang hebat dan dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang tangguh untuk melawan. Ketika wawasan Dao yang menyerang Ye Chen Feng menyembur ke lengannya, itu langsung dipotong-potong oleh kekuatannya yang lebih dari 50 juta kilogram dan itu sama sekali tidak mampu melukai Ye Chen Feng sedikitpun. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan dari Dao Insight Mirror dengan kekuatannya di bintang keempat Dao Sien Rilam? Semua orang yang hadir terkejut sekali lagi ketika mereka melihat Ye Chen Feng menahan ujian Dao Insight Mirror dengan ekspresi santai. Di sisi lain, wajah dingin dan cantik Sue Piao Miao mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Chen Feng dan Xiaowendi adalah hadiah terbaik yang diberikan oleh surga dan mereka datang untuk membantunya keluar dari situasi ini.